Kebakaran kembali terjadi di Merangin pada hari Rabu setidaknya ada 4 titik kebakaran diantaranya Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Simpang Limbur, Kecamatan Pemenang Barat, Kecamatan Renah, Pemenang, Desa Muaropangi, Kecamatan Jangka, dan Tanjung Benuang, Kecamatan Pemenang. Dari 5 lokasi ini menurut pantauan tim Satgas Karhutlah Merangin lebih dari 7 hektare lahan terbakar. Kepala BPBD Merangin Akmal Zen mengatakan, Kebakaran setiap hari terjadi, namun tim tidak memiliki peralatan pemadaman yang maksimal. Hal ini membuat tim hanya melakukan pemadaman dengan alat seadanya, baik dengan alat semprot rumput, ember, bahkan menggunakan ranting. Sementara mobil pemadam tidak memadai, karena setiap hari kebakaran tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan banyak titik. Tim berharap ada bantuan alat dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Terima kasih telah menonton!